Hai 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 ini saya pengen doba ini ini coba kulit saya oh beda sama yang lain sedap emang itu tidak ya jadi saya sampaikan bahwa perkara yang ada antara peradi yang kami pimpin yang dulunya melalui Pak Pauji dan Pak Thomas sebagai petugas ejen yang kemudian saya teruskan melawan peradinya Luhut pengaribuan telah diputus oleh Mahkamah putusan Mahkamah Agung itu adalah nomor 3085 K PBT 2021 adapun isi daripada putusan tersebut adalah menolak kasasi yang diajukan oleh pihak Luhut pengaribuan dengan adanya putusan yang menolak kasasi tersebut berarti yang dinyatakan sah itu adalah putusan PT jadi mati dikuatkan ya nah putusan PT itu adalah tegas menyatakan bahwa munas yang dilaksanakan dulu ya yang ketuanya pada waktu itu adalah Fauji dan ejennya adalah kawas 1 bulan berarti dinyatakan sah dan kemudian dari hasil munas tersebut saya juga terpilih menjadi ketua agung peradi dan demikian peradi yang kami pimpin sekarang adalah satu-satunya peradi yang sah putusan putusan mahkamah agung tersebut adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan kekuatan tetap dan sudah inkrah ya jadi polemik atau kemelut yang terjadi selama ini mengenai adanya tiga peradi sudah selesai tidak ada lagi ya karena dengan dinyatakannya peradi yang sekarang ini yang dari Pak Fuji kami pimpin sekarang sebagai peradi yang sah dimana munasnya adalah munas yang sah maka otomatis peradi-peradi yang lain juga itu harus dinyatakan sebagai tidak sah ya kan karena apa karena munas peradi ini hanya satu munasnya kemudian dulu terjadi persoalan dikatakan ada tiga peradi mengakut sebagai yang sah nah dengan adanya putusan mahkamah agung mendatakan hanya satu yang sah yaitu kita berarti yang lain tidak sah nah karena itu kami minta kepada semua stakeholder ya baik ya mahkamah agung pemerintah dan tinggi kejahatan polri supaya semuanya pihak itu mengakui apa mentaati putusan mahkamah agung tersebut dan kita hormati ya jadi mudah-mudahan pihak-pihak yang terkait yang terkait dalam perkara ini enaknya juga mematuhi putusan mahkamah agung ini dan mengambil sikap-sikap yang perlu untuk hal ini nah kalau karena itu kami menghimbau ya dan mengucapkan terima apa terima kasih kepada semua anggota-anggota kami yang ada 162 cabang di daerah semuanya tadi ada di daerah karnasi sangat berbahagia mendengar adanya putusan tersebut ya mudah-mudahan ya pihak-pihak yang lain yang juga ataukan ya juga mau mentaati putusan ini inilah pernyataan resmi kami yang kami sampaikan melalui seharap pes kami terima kasih 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 terima kasih